Dinas Kesehatan Kota Palopo mencatat sebanyak 69 orang terinfeksi HIPH sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Hasil data yang tercatat bahwa penderita penyakit ini didominasi oleh pria. Salah satu faktor penyebab terjadinya pendularan virus mematikan ini karena perilaku seks bebas. Sementara sepanjang 2024 ini belum ada kasus penderita lain HIV-AIDS, sejauh ini yang disebabkan oleh penggunaan narkotika jarum suntik. Dimana sebelumnya, kasus penderita jarum suntik narkoba pernah terjadi sekali pada tahun 2023 dengan kasus satu penderita. HIV-AIDS sendiri masih menjadi perhatian yang serius bagi Pemkot Palopo. Karena penyakit HIV-AIDS ini bukan hanya penyakit medis saja, Melainkan juga penyakit sosial yang apabila kasusnya di suatu daerah semakin bertambah, Maka akan menjadi sorotan di daerah tersebut. Tabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Palopo, Sad Ashari, menyebutkan penderita HIV-AIDS di Kota Palopo tersebut rata-rata masih di usia produktif yakni umur 15 hingga 59 tahun. Pihaknya pun telah melakukan sejumlah langkah-langkah penjagaan pada usia tersebut. Pihaknya pun telah melakukan sejumlah penjagaan utamanya bagi kelompok beresiko yang diantaranya ialah pelajar, mahasiswa, maupun komunitas. Ia juga membeberkan bahwa jumlah penderita tertinggi untuk saat ini di Kota Palopo terjadi pada tahun 2023 dengan total 148 kasus. Kemudian peringkat kedua terjadi pada tahun 2022 dengan 111 kasus, dan peringkat ketiga terjadi pada tahun 2019 dengan 96 kasus. Sementara di tahun 2024 ini, mulai Januari hingga Agustus 2024 ini, tercatat 69 kasus yang ditemui oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo, di mana temuan kasus ini tersebar di layanan RSU Desaweri Gading Palopo, RSU Sitimadiang, RSU Admedika, RSU Bintang Laut, RSU Palimaitandi, serta RSU Mujaisya. Tentu dengan menurunnya kasus ini menjadi hal yang positif sebenarnya, karena ini sejalan dengan upaya-upaya deteksi dini atau pemirsaan tes KIP bagi kelompok-kelompok kondisi kota kita lakukan, sama seperti tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, teman-teman petugas di puskesmas maupun yang membantu kita pendamping lapangan, sama, sama baiknya dalam hal melakukan deteksi dini dan pemirsaan kesehatan, khususnya untuk pemirsaan tes KIP. Masyarakat diharapkan dapat mencegah diri agar terhindar dari infeksi HIV AIDS, serta waspada terhadap dampak buruk akibat salah pergaulan utamanya seks bebas. Tentu sebagai yang bertanggung jawab berkaitan dengan upaya-upaya pengendalian dan pencegahan penyakit HIV, kita harapkan bahwa seluruh masyarakat bisa melakukan pengendalian atau pencegahan infeksi HIV. Ya, kita tahu bahwa HIV ini adalah penyakit yang sekalian sangat berbahaya, maka kita tetap harus waspada, terutama dalam hal pergaulan bebas. Untuk seks bebas itu dikurangi, terutama untuk teman-teman adik-adik termaja, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang kegiatan dengan seksual, karena penyakit HIV ini banyak ditertulak karena kegiatan-kegiatan seks bebas. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.